Menurunkan harga tes PCR menjadi Rp300.000 dari harga sebelumnya Rp495.000 untuk Pulau Jawa dan Bali, serta Rp525.000 untuk luar Pulau Jawa dan Bali. Meski demikian, sejumlah kalangan mendolak rencana harga tes PCR itu karena dinilai yang masih memeratkan masyarakat di tengah pandemi. Sejumlah kalangan mengusulkan sebaiknya pemerintah menggratiskan tes PCR. Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau ILKI, Tulus Abadi. Baik, Mas Tulus, selamat sore, salam sehat. Ya, selamat selesai Mbak Patricia, sehat selalu. Oke, sehat selalu. Mas Tulus, kalau berbicara soal harga tes PCR ini, kalau dari ILKI sendiri melihat rencana dari pemerintah ini dalam menurunkan harga tes PCR dari yang tadinya Rp495.000 sampai dengan Rp525.000, kemudian menjadi Rp300.000, seperti apa pandangan di ILKI? Ya, sebenarnya memang satu hal yang harus kita sorot dalam kebijakan harga tes PCR ini adalah transparansi harga itu sendiri. Ya, artinya struktur biayanya berapa yang ada di dalam tes PCR itu plus margin profit dari provider itu berapa persen dari harga pokok. Ini yang saya kira pemerintah belum pernah jujur terkait dengan berapa struktur biayanya dan berapa margin profit yang diperoleh dari provider. Nah, itu yang mestinya dijelaskan oleh Presiden atau setidaknya oleh Menteri sehingga publik tidak bertanya-tanya Berapa sebenarnya material dari tes PCR itu, reagen dan segala macam karena kita tahu memang masih impor gitu. Tapi kalau berbicara soal nominalnya Mas Tulus, menurut Kemenkes penurunan harga tes PCR ke Rp300.000 itu sudah masuk akal seperti itu. Nah, menurut ILKI sendiri apakah kemudian harga ini masih memberatkan masyarakat di tengah pandemi atau memang bisa dikatakan ini benar-benar harga yang wajar dan juga masuk akal? Ya, apa yang dikatakan, ya memang kita apresiasi upaya menurunkan harga itu oleh Presiden ya yang mulai dari Rp900.000 kemudian turun menjadi Rp495.000 dan sekarang menjadi Rp300.000 tentu kita apresiasi tetapi itu belum mencerminkan pokok persoalan yang sesungguhnya. Apa yang dikatakan Kemenkes itu kan hal yang subjektif. Maksudnya diberitahu kepada masyarakat soal realnya seperti apa. Ya, sehingga kami menganggap bahwa angka Rp300.000 tentu itu masih, apa kita pandang masih terlalu tinggi ya dibanding yang kita harapkan. Karena saya menguncurkan harganya bisa di bawah Rp200.000 atau bahkan mungkin kisaran Rp100.000. Artinya kembali lagi terkait dengan transparansi rincian harganya seperti itu. Tapi Mas Tulus, sejumlah kalangan kemudian meminta pemerintah malah menggratiskan harga TSPCR. Kira-kira pandangan Yelkai seperti apa terkait dengan permintaan ini? Apakah kemudian Yelkai juga mendukung hal tersebut? Ya, tentu saja itu kita bisa juga kita dukung. Tapi persoalannya kan apakah negara punya duit untuk menggratiskan itu? Karena ini impor. Nah, ujung-ujungan nanti kalau digratiskan juga pemerintah menambal itu dengan utang. Nah, utangnya nanti tinggi lagi, dipersoalkan lagi. Jadi saya kira kalau gratis juga, kalau kemudian ditambal dengan utang menurut saya itu sambil maun, percuma. Jadi saya kira yang transparansi saja, berapa real cost yang ada, kemudian ditambah margin profit, itu saya kira fair. Kecuali negara punya uang untuk menggratiskan itu tanpa harus mendulang utang baru dari utang luar negeri itu. Tapi sejauh ini apakah pemerintah juga mengundang Yelkai untuk pembahasar gata TSPCR ini, Mas Tulus? Bagaimana usul Yelkai kepada pemerintah? Ya, saya kira justru belum pernah ada proses konsultasi publik berkait dengan harga TSPCR ini. Yang ada kan memang pernyataan-pernyataan politis, kebijakan-kebijakan politis, angka-angkanya ditetapkan secara cepihah oleh pemerintah tanpa ada konsultasi publik yang lebih transparan tadi. Makanya saya bilang kalau ada transparansi, kita tahu persis berapa harga pokok dari material TSPCR itu dan kemudian margin profit yang diambil dari provider atau dari importer itu berapa persen dari biaya pokok. Tentu kita tidak menampil bahwa itu ada keuntungan, ada biaya nakes, ada APD, dan segala macam. Itu hal yang wajar-wajar saja. Oke, Mas Tulus bergeser sedikit soal bagaimana kemudian PCR ini direncanakan akan juga diberlakukan di semua moda transportasi. Kalau dari Yelkai melihatnya seperti apa? Menurut saya kalau saya merujuk dari pengemat ahli kesehatan yang lain, saya kira tidak perlu diterapkan ke semua moda transportasi. Karena sebenarnya kalau untuk screening cukup dengan antigen test saja. Sebenarnya kan PCR test itu kan keperluan untuk medis, bukan untuk perjalanan. Nah, kalau tujuannya untuk screening, maka cukup dengan rapid antigen itu sudah cukup untuk screening apakah seseorang itu negatif atau positif. Bukan dengan PCR. PCR itu saya kira untuk keperluan ranah medis yang itu memang kita perlukan. Oke, artinya lebih baik kalau untuk screening antigen saja dibanding harus menerapkan PCR di semua moda transportasi. Iya, dan saya kira gini, satu poin yang jangan sampai kewajiban PCR, sekalipun untuk pesawat, itu jangan sampai dijadikan konsumen sebagai korban untuk menyerap adanya stok antigen atau PCR ini yang masih banyak saya kira ya. Mungkin sehingga konsumen pesawat dikorbankan demi menyerap stok yang masih melimah ruah karena kasusnya makin melandai. Oke, kita harapkan tidak demikian Mas Tulus. Terima kasih Mas Tulus karena sudah bersama kami di Prime Time dan terima kasih juga sudah berbagi informasi dengan kami. Salam sehat. Iya.